Intro Sahabat remayan terkasih salong berkah dalem Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 8 Maret 2024 Kita awali permenungan kita dengan Tandah kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Permanungan kita diambil dari Injil Markus Bab 12 ayat 28b sampai 34 Sahabat remayang terkasih Injil hari ini bicara tentang Perintah yang paling utama dari Yesus Yaitu mengasihi Seorang Ali Taurat bertanya kepada Yesus Perintah manakah yang paling utama? Jawab Yesus Perintah yang utama ialah Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hati Dengan segenap jiwa Dengan segenap akal budi Dan dengan segenap kekuatanmu Dan perintah yang kedua ialah Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Kedua perintah kasih ini adalah Satu kesatuan yang tidak terpisahkan Artinya jika seseorang mencintai Allah Yang mengasihi Allah Maka mengasihi sesamanya Merupakan wujud konkret Dari cintanya kepada Allah Sahabat Rema yang terkasih Jawaban dan penjelasan Yesus ini Membuka mata rohani Ahli Taurat tersebut Sehingga ia menyadari bahwa Semua aturan dan ritual keagamaan Berpusat pada dua hukum tersebut Dengan kata lain Jika seseorang hanya menjalani Aturan yang berlaku Tanpa ada kasih Maka apa yang dilakukannya Hanyalah kesiasiaan Dan persembahan Tidak akan berkenan pada Allah Karena itu sebagai murid Yesus Kita dipanggil untuk mengasihi Karena Allah kita adalah Allah yang mengasihi Dan mengasihi alat berbanding lurus Dengan mengasihi manusia Artinya seseorang semakin mengasihi Allah Seharusnya dia akan semakin mengasihi manusia Kalau hanya salah satu menurut himat saya Itu bukan kasih yang sesungguhnya Di saat kita tekun dalam doa Dalam ekaristi Dalam permenungan-permenungan sabda Seharusnya semua itu berbuah Seharusnya semua itu berbuah dalam sikap dan perbuatan baik kita Pada keluarga Komunitas dan sesama kita yang lain Karena kita percaya Bahwa dalam diri mereka Tidak Allah hadir Apa kita termasuk orang yang selalu ada waktu untuk keluarga dan komunitas kita Apa kita termasuk orang yang peduli dengan sesama kita Kalau tidak Kita perlu bertanya dalam diri kita Apakah betul saya mengasihi Saya mencintai Tuhan Amin Semoga Allah yang mahakasih memberkati sahabat remah yang terkasih Bapak putra dan roh kudus Amin Rok kudus Nasaret Doakanlah kami Amin Berkah Dalam Sahabat remah Sampai jumpa Dalam program berikutnya Sampai jumpa